Oke guys, oke guys, selamat menikmati selamat menikmati posisinya kalau sudah merata seperti apa jadi seperti ini, saya berikan ganda hasil, B cukup 2 sendok makan ya, 2 sendok makan atau sekitar 20 gram per tanki aduk ini nutrisi terakhir ya, kawan-kawan usianya 65 SD kita tambahkan gi bro panen itu 20 SP, 1 bungkus kita aduk seperti itu kemudian bentar, tunggu kemudian ada lagi ini ini saya gunakan top penan, ini pengisida jamur yang memiliki bahan aktif azokistropin saya tidak lihat ini, bahan aktif ini sama seperti yang dimiliki oleh produksi Genta Amistartop tapi harganya lebih murah ya jadi gunakan ini pada saat ingin pengisian bulir itu ukurannya kurang lebih 15 ml per liter jadi ini 10 ml kita tambahkan setengahnya lagi jadi seperti itu ya jadi ukurannya 15 ml per liter ya dan yang terakhir yaitu untuk pencegah kurang itu saya gunakan produk dari Demipo Demipo ukuran ini dapat bantuan ya jadi kalau produknya ini merek dagang detop kemarin saya dapat bantuan itu gandungannya penan aktif Demipo Demipo ya 300 ml ini ukurannya 30 ml ya 30 ataupun 40 jadi saya gunakan 40 ml ya jadi ini satu tutup ini kurang lebih 20 ml ya seperti itu jadi saya tambahkan lagi 20 ml jadi kalau untuk apa namanya untuk penyepraan terakhir itu saya gunakan 20 ml seperti itu jadi cukup bahan itu Gandasil Gipro ya Gipro 20 SP kemudian bungi sidah top tenan kandungannya sama miliki bahan aktif ini saya gak lihat ya saya sudah pakai cemata gak lihat ini kandungannya sama dengan produksi genta mistakop itu ya terkanya lebih murah dan kemudian ini kita tambahkan rekat ya lebih ya 20 ml seperti itu kita aduk dan kemudian kita spraykan nah kemudian setelah kita aduk di ember kita aduk lagi di dalam tanki seperti ini biar dia merata kalau saya spray biasanya seperti itu ya di aduk sampai rata kita aduk hidupkan aja ya misalnya kita aduk seperti itu tadi akan rata ya rata setelah itu ya kita spray nah sebelum kita spray saya akan tunjukkan keadaan terbaru dari Gipsy ya yang sudah brul rata ya tuh tuh rata sekali itu sudah brul ya ini ya brul ya di usia 65 HST rata sekali ya sudah kali lagi usianya 65 HST ya ini sudah brul 100% nah jadi posisinya penampakannya seperti itu ya rata sekali itu ya tuh nanti kita spray apa namanya nutrisi dan pesticidanya ya lagi ini luasan lahan 2.500 usianya 65 HST ya pedici besi ya Alhamdulillah dan rata sekali ya insyaallah sampai panen nanti tidak ada kendala 3 hari ke depan setelah penyepraian akan kita update perkembangannya seperti apa ya jadi anakannya sekali lagi sangat mantap 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 jadi dari logo seperti itu sudah tidak ada selah sudah rapat sekali dan daunnya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu banyak sehingga kualitas bulir yang keluar itu mantap sampai ujung sana ya itu rata Alhamdulillah usianya 65 itu rata kemarin usianya 62 masih ada yang blekuk 1-2 di tengah karena belum jepul kalau sekarang sudah merata kalau disuruh dari pinggir seperti itu sudah wow sudah terlihat dia tinggul yang tinggir itu ya dan Alhamdulillah rapat sekali ya kawan-kawan ya nanti kita update lagi 3 hari 4 hari ke depan setelah penyepraian ini ya jadi kawan-kawan yang kemarin order nanti habis lebaran kawan-kawan jadi saya tidak bisa menyediakan kalau saat ini karena produk ini baru 3 musim dan setiap musim itu selalu habis ya kami habiskan terus dan selalu habis baik produk kibesi maupun yang lainnya kami sistemnya memberikan pelayanan benih itu per musim agar benih itu tetap baru terus ya jadi kawan-kawan jadi seolah habis lebaran tidak meleset kawan-kawan bisa perhatikan ini usia 65 sudah seperti ini nanti usia 70 dia sudah merunduh semua dan pengisiannya sangat cepat sekali jadi tidak usah khawatir ya ini sudah tuh ini yang sudah nunduh ini sudah 75% ini sudah ngisi semua kawan-kawan insyaallah ya nanti kelebihan dan keunggulannya terus kita pantau kemudian yang bertanya secara detil bisa langsung cat di WA saya maupun bisa komen di kolom komentar kalau ada kritik dan saran silahkan berikan masukan ya nanti akan kita jawab akan kita berikan apa namanya reaksi ya respon insyaallah ya insyaallah mudah-mudahan ini adalah solusi bagi kita yang untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian padi kita baik secara SDM maupun kita berkelana ya kita tunjukkan keliling jalan perlahan apakah memang jenis ini berkualitas itu sudah merata ya sekali lagi 65 ST sudah saya berikan nutrisi terakhir berupa ganda silbi dan saya tambahkan pengisida top tenan yang memiliki bahan aktif sama dengan merek dagang kami start-top ya ban aktifnya tapi yang ini lebih murah ya ya penampakannya luar biasa ini kalau dari Legowo ya nanti kita lihat kalau dari Jungsana yang bukan dari Legowo ini sudah rata sekali ya rata sekali anak-anaknya wow itu anak-anaknya sudah 35 itu ya rata-rata 35 itu sudah keluar semua ya ya Alhamdulillah ya jadi terbilang sangat cepat ya Allah berkualitas berkelana ya dari ujung sana 2500 meter sampai ujung sana ya dan karakter batang dan daunnya itu memang agak beda sama yang lain bedanya warna warna daun sama batangnya itu agak hijau tua ya untuk jenis kipesi kita itu jadi nanti sebentar kalau kita sudari nah kalau kita sudari bukan dari Legowo dari pinggirnya sudah jauh sekali rata rata sekali kawan-kawan ya teruskan ikuti terus perkembangannya kemudian nanti kalau sudah 3 hari ke depan kita update lagi perkembangannya setelah kita spray nutrisi dan pengisi DNA seperti apa sudah agak merunduk apakah betul dalam seminggu dia sudah pengisian nanti bisa dibuktikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali lagi salam salam Tadulumpur